Bismillahirrahmanirrahim Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar Punya magic Sesuatu yang membuat anda terpukau Jadi nanti kata Nabi Ada orang-orang yang pintar Kalau dia mengeluarkan kata-kata Bisa membuat anda terpikat Seperti diilustrasikan di Quran surah ke-2 Ayat 204 Sampai 207 Posesi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah Ada sementara orang yang kalau dia bicara Dalam urusan dunia Itu bisa membuat anda terpikat Kata-katanya begitu cantik Retorikanya begitu menarik Kadang-kadang dia mengambil nama Allah Ngambil ayat, potong, ambil Untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya Untuk mengatakan ini loh Ini dalilnya ini Tapi enak saja motong sini, motong sini Tanpa dia paham apa maksudnya Allah berfirman hati-hati Ini musuh yang paling bahaya Setan saja Setan Musuh bukan Musuh, tahu dari mana? Oke Quran surah ke-2 Al-Baqarah misalnya 168 Posisi paling kanan sebelah bawah Dia musuh kamu yang paling nyata Setan Sifat musuhnya disebut dengan adu Adu itu sesuatu yang jelas Karena kita sudah gak beda pendapat lagi Jelas Ini posisinya jelas Dia musuh Karena dia musuh Mudah kita hindari Tapi maaf Seharusnya cara menghindari itu Kenal dulu tentang hakikat musuh Ini saya perhatikan Umat Islam ini umumnya gak kenal siapa setan Setan, setan, setan Tapi gak pernah diketahui Anda harus pelanjari itu Nanti satu waktu Kalau sudah masuk kebahasan setan Kita ambil Tentang setan Jenis-jenisnya Ada setan yang ada di masjid Jangan kira masjid sepi dari setan Ada Ada setan menggoda orang sholat Bahkan kata nabi akan digoda Sampai lupa dia Berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya Kalau anda sedang lupa Menunaikan sholat Berapa rokaat Itu anda sedang terkena Godaan setan itu Dia masuk ke selat-selat orang sholat Abu Dawud Nomor hadis 666 Ada setan di rumah Ada setan di mal Ada setan di kantor Itu banyak ya Kalau anda tidak kenal Bagaimana cara dia menggoda Anda gak bisa menghindarinya Anda harus tutup celahnya Kalau anda tidak tahu Dimana lubangnya jalan ke sini Anda gak bisa menghindarinya Bisa terjebak di situ Itu yang nyata Tapi kalau ada musuh Tidak terlihat nyata musuhnya Hadir di sekitaran kita Nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan Tapi dia berbahaya Itu bahasanya Kalau sudah ada konfrontasi Disebut dengan khisam Kata Allah Ini lebih bahaya dari setan Makanya hati-hati Dia akan bicara kepada anda Bukan masalah dusta urusan dunia Bukan dusta materi Dusta kedudukan Bukan Tapi dia bicara masalah agama Tapi isinya dusta Anda bisa kaget Bahkan orang dulu pun bisa terkejut Anda mesti waspada dengan orang seperti itu Sekarang sedang marak Ambil ayat Quran begini Begini-begini Mengatakan Oh ini tafsirnya begini Padahal dia sendiri yang ngerti agama Maka tinggalkan yang seperti itu Hati-hati Kalau mendengar yang seperti itu Sudah ada ketentuan di Quran Jelas Kita gak bisa komentar lagi Tetap ketentuan itu Bahkan kalimatnya Sangat tegas Quran surah keempat Ayat 140 Posisi paling kiri Sebelah bawah di pojok Telah tetap ketentuan di dalam Quran Yang tidak bisa berubah Jika anda mendengar Ada seseorang memberikan statement kepada anda Tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah Misal dia ambil ayat Quran Dia tafsirkan sekenanya Dengan tafsiran yang tidak benar Atau wayustah za'ubiha Minimal dia olok-olok misalnya isinya Dia olok-olok Quran Dia olok-olok perangkat keislaman kita Misal Nah itu sudah selesai Jangan serpai Kok ada itu asalnya Menyerpai dalam sesuatu yang dekat Kayak nonton acaranya Duduk mendengarkan seminarnya Baca bukunya Itu gak usah kata Quran tinggalkan Tinggalkan dia Jadi kalau punya acara Jangan diikuti Kalau punya buku jangan dibaca Asingkan isolasi dia Mudah-mudahan dengan terisolasi Itu cara Allah memberikan petunjuk pada dia Sampai dia sadar Saya ini menyimpang Harus kembali Sekarang kan lagi rame nih ya Ada nafsirkan ayat-ayat Quran tertentu Saya gak mau masuk ke politik ya Atau yang lain Tapi kalau ada di Quran ini saya tampilkan Kalau gak ada hubungan tidak Sekarang kan lagi rame Ada orang nafsirkan Al-Ma'idah 51 ya Tafsiran begini Demi Allah saya katakan Di kitab-kitab tafsir yang dulu Sampai yang ada sekarang bisa dibaca Itu gak ada yang beda Kenapa Tafsirnya satu kok Kenapa sampai sekarang Jadi banyak tafsiran macam-macam gitu Gak ada Gak ada selesai gitu kan Kenapa yang nafsirkan ini Nafsirkan itu Dan cenderung orang yang menafsirkan Dengan suasana berbeda itu Itu yang gak punya ilmunya Itu jangan didengar Itu yang seperti itu Itu berbahaya Apalagi sudah berlebihan Semua agama adalah sama Menuju pada Tuhan yang satu Cuman caranya beda-beda Zaman jahilih aja gak ada begitu Sekelompok orang diutus Kepada Nabi SAW Menyampaikan proposal perdamaian Ya Muhammad SAW Kita memang beda Kita memang beda Tapi jangan lantas menjadikan perbedaan ini Kita harus bermusuhan berperang Sudah Begini saja Kami ikut agama kamu Nyembah Tuhan kamu Besok-besok kamu ikut kita Nyembah Tuhan kita Maka turunlah surah Surah Al-Kafirun itu Kulia Ayuhal Kafirun Tapi ada penegasan dari mereka Kita beda Makanya ujung ayatnya Lakum dinukum Oh iya din gitu kan Beda Jadi orang jahiliah saja Sebodoh-bodohnya orang jahiliah Masih mengatakan Agama itu berbeda Sepintar-pintar orang sekarang Lebih buruk daripada orang jahiliah Mengatakan semua agama Nah itu bermasalah Belas ya Maka tinggalkan yang seperti itu Belas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!